Controller yang flagship banget, controller yang feelsnya itu luxury, controller yang buat profesional banget biasanya Tapi kalau teman-teman punya ini bakal keren banget ya Ini dia Akai MPK 225, mini controller dari Akai yang fiturnya sangat proper banget Memang seprofesional apa sih untuk fitur dari Akai MPK 225, simak videonya sampai beres ya Oke teman-teman selamat datang kembali ya di Triple3 Music TV dengan saya Fatur channel membahas tentang audio dan musik production tools Ya kali ini kita akan review sederhana aja mengenai controller dari Akai MPK 225 ya Tapi kita juga ada yang 249 nya, yang 4 oktavnya kebetulan ini yang 25 standar case nya di Akai Nanti kita mudah-mudahan bisa bahas yang MPK 249 nya juga Oke, di Akai MPK 225 ini adalah controller yang lebih proper banget Karena secara keys, secara pad, secara fitur makey control nya udah lebih integrate dan juga bisa kita gunakan untuk beberapa DAW ya Tapi kebetulan salah satunya DAW bonus dari Akai MPK 225 ini adalah Ableton Live Kita bakal sedikit mencoba di Ableton ya Dan fitur-fitur yang ada di MPK 225 ini Tenang aja, dia udah ikut dengan bonus software nya juga Dia udah ikut dengan manual book nya juga Kabel nya juga, kartu garansi nya Dan bonus software tentunya ya Oke, yuk mari kita lihat lebih dekat dari Akai MPK 225 User interface yang ada di Akai MPK 225 Fiturnya, lihat ya, sudah terlihat proper banget Yang pasti dia memiliki 25 standar keys yang tipenya itu scene action Tapi scene action nya enak banget karena sudah after touch nya juga Dia disediakan 8 RGB backlight patch nya juga disini Lengkap dengan 4 banks nya ya dan ada full level untuk di patch nya juga Seperti biasa modulation wheels dan pitch nya juga terlihat elegan, terasa elegan juga ya Oh ini kerasa berat banget Di bagian tengah disini, fitur-fitur yang sebelumnya aku pernah nge-review MPD 232 Muncul lagi di MPK 225 versi keys nya ya Dia ada preset untuk teman-teman bisa adjust di LCD nya disini Atau aku kenalkan dulu ini dia LCD untuk monitoring yang up Yang ada terjadi dari MPK 225 ini Preset nya kita bisa ubah ke DAO Misalnya ini Ableton Live Flight Atau MPC Essential Bisa ke Hybrid 3, Virtual Instrument nya Twist Kemudian ke EQ, Bitwig Studio, Reason, Studio One, Pro Tools, Cubase FL Studio, Sonar Logic, Sony Fox, dan beberapa Virtual Instrument lainnya Tapi karena aku lagi cobanya di Ableton Live Flight Yang dimana bonusnya itu sudah include di MPK 225 Kita coba ke Live Flight 2 aja disini Oke, di bagian editing disini Kita bisa edit parameter-parameter yang ada di controller nya ya Ini cara navigasinya tinggal ya Klik kiri kanan aja, bawah gitu digantikan Kemudian bisa diubah-ubah lewat knob control disini Dan navigasi kiri bawah kanan atas disini Kita bisa adjust page nya juga Bisa ubah settingan MIDI channel segala macamnya ya Ada editing untuk di controller nya Ada by global nya juga Ini kalau global ya common channel Kemudian bisa ke node display Ada velocity curve ya Disini kalau misalnya temen-temen gak mau yang sensitif banget Pengennya yang simple-simple atau mau full velocity ya bisa ditambah disini Bisa adjust gain segala macam Oke, ada di bagian patch nya juga Settingan tempo Clock ya, source internal Sizex utility, save goals Dan ya ini versi OS nya juga Back to awal Dan program change Di sini ya program change ada MIDI channel nya juga Pindah ada program bank nya juga disini Ganti page nya ini ya MIDI to DIN ya Kita gak pakai MIDI to DIN nya Oke, dan back lagi Kita ke bagian preset disini Ya, nah ini fitur preset edit global program change Di bawahnya ada octave up, octave down ya Tapi kalau temen-temen mau ngubah transpose Ya temen-temen tinggal klik editing disini aja gitu ya Kemudian kita bisa pilih Coba ya, aku ke atas dulu Nah, oke reset Control bank disini Oke Ya, setelah itu Coba aku ke kanan dulu ya Nah, curve Oke Tempo Oke Ya Oke Nah, mungkin disini ya Coba aku ke bawah lagi Oke Iya, ini buat octave up, octave down nya juga Sip Lalu untuk di kanannya Nah, ini control bank ya Nah, disini Ada preview nya juga disini Kalau misalnya kita mau ngubah ke DAO ya Oke Disini ada fitur untuk 8 knop rotary Untuk settingan adjustment knop mungkin ya Atau level A Ataupun lain sebagainya Ada time division yang sedang aktif Mau di 1 per 4, 1 per 8, 1 per 16, 1 per 32 Dan juga transport button nya disini Oke Sambil kita mainkan Sambil kita coba ngulik-ngulik juga ya Aku coba velocity nya dulu dari Kiss Akai MPK 225 Paling pelan Oke Nah, kita coba octave nya Oke, kita turun lagi Oke Nah, kita ubah transpos nya disini guys Nah, kalau misalnya mau ubah transpos bisa disini ya Kita ganti Sorry, yang bawah-bawah pakai knop yang disini nih Oke, kita ke 0 lagi aja ya Gitu Oke Ini dari control bank yang ada disini Kemudian Atau ya Adjustment parameter Di Akai MPK 25 nya Sekarang aku mau coba dulu ke Note repeat Nah, ini adalah Sorry, ke preset dulu ya Nah, note repeat Baru ini untuk di pad Cara mengubah time division nya Kita klik aktifan disini Lalu kita mainkan 1.4 1.8 1.11 1.32 Jika ingin triplet Nah, teman-teman tinggal di hold aja Sampai kedap-kedip LED nya Nah, jadi kalau di klik 2 kali Sampai kedip itu ke triplet Kalau hanya menyala aja Dia mode divisi normal Oke Kemudian setelah note repeat disini Kita coba turn off kan Kita pindah ke arpegiator Fitur arpegiator yang ada di keys disini Kita ganti time division Ketika lepas Ini tidak akan aktif arpegionya Kecuali kalau list nya diaktifkan Kita bisa aktifkan tap tempo nya And yes, that's it ya Oke, sekarang Karena sedang menggunakan preset Di Ableton Live Rate Kita coba masuk ke Ableton nya ya Nah, ini dia teman-teman Kalau kita masuk ke bagian instrument Bawaan dari Ableton nya Tapi kalau misalnya teman-teman Bingung bagaimana setting awalnya Ya, teman-teman masuk aja Seperti biasa Options, Preferences Pindah disini ya Karena si Ableton Live Sudah menyediakan MPK225 disini Kita pilih MPK225 Pilih juga input nya Pilih juga output nya Dan sudah terkoneksi Seperti ini default nya Lalu, kita masukkan Virtual Instrument seperti ini Dan ya, ini channel 1 untuk Case Dan channel 2 Untuk di pads Ada full level nya Sekarang kita coba mainkan bersamaan Oke Kita coba transport button yang terdapat di Ableton Live nya ya Kita pindah ke Arrangement View Oke Kita play Berhasil Kita rewind Oke Kita forward Berhasil juga Kita stop Oke Kita record Berhasil juga ya Ableton Live berhasil Sekarang si knob nya disini Yang memang sebelumnya buat Link sisi parameter ya Kalau mau customize bisa Tapi kalau mau langsung Terintegrate Ya memang Kalau ke Ableton Live Preset nya dia udah langsung Integrate ke Nah parameter yang ada disini nih Di instrumen nya ya Misalnya Green Piano Coba Nah Naikin Bright nya Kita turunin Tone nya Blue Reverb Oke Kita bisa ngedesign nyampe Ya leveling nya ya Semuanya tuh Oke Sekarang kita coba virtual instrument yang lain Misalnya ini piano ya Ini piano yang dari Artur ya Biar lebih enak lagi velocity nya Oke enak banget Kita pindah ke Ini aku coba lewat Ya memang harus di switch disini ya Oke Enak banget Ya kayak kita ngasih space gede ya Si jarak pitch nya itu Sekarang ke tracks, pads, strings Oke enak banget Serius enak banget ya Oke Ini fitur-fitur yang terdapat dari AKMPK 225 ya Jadi teman-teman bisa memainkan kiss nya dengan enak banget Scene action nya dia Ngebaca velocity dengan baik ya Meskipun Untuk mencapai velocity tertinggi Gak harus yang harus neken banget Ini udah bisa langsung tercapai Pads nya juga enak Spads nya Lumayan gede Dan Feels nya juga enak Dan kita juga bisa setting control Di Bagian ininya ya Bagian tengahnya juga Ini untuk mengubah parameter-parameter Di MIDI nya Dan di kanan ini ya Dia buat rotary knob Entah custom atau kalau ableton live Preset nya dia udah langsung terhubung Menggunakan preset yang ada disini Dan transfer button Time division Control bank dia untuk Ngubah control bank nya Supaya Bebas Control bank nya mau yang 1 Atau mau yang B Atau mau yang C gitu ya Jadi Kalau Control disini nya lebih dari 8 Dia bisa ngubah Ke yang selanjutnya gitu Ngubah selanjutnya gitu ya Jadi Bisa Lebih gitu Oke ini cocok banget Buat teman-teman Yang menyukai Production Atau live ya Dengan set yang simple Tapi enak banget Lengkap dengan patch nya Simple Lewat DAW juga Dan Pengaturan-pengaturnya Sudah memudahkan kita Supaya bisa Mudah termapping Dengan DAW Yang dituju ya Terutama ableton live Disini Ini termapping Dengan sangat Baik ya Rekomendasi banget Buat teman-teman Yang ingin menggunakan Stage performance Atau music production ya Iya itu dia Pembahasan dari AKMPK 225 Medi controller yang Enak banget Gears nya Biasanya juga enak Mega control nya Kalau misalnya Masuk ke ableton live Itu nyaman banget ya Tapi teman-teman Coba aja Beberapa preset DAW Yang ada di LCD nya ini Mudah-mudahan Memungkinkan Mempermudah Kalau masuk ke DAW Yang lainnya ya Kalau misalnya belum ada ya Biasanya Pake scripting Yang disediakan dari Komunitas Di masing-masing DAW Tertentunya Gitu ya Dan ternyata Ada informasi terbaru nih guys Untuk harga dari MPK 225 ini Ada diskon 50% Di 2.525.000 Aja Boleh langsung cek Di marketplace kita ya Ya Fiturnya Udah Oke banget Di 25Kis ini Yang pasti Produknya Tersedia di Triple 3 Music Semoga membantu Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video yang lainnya Goodbye Bye